Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang panduan budidaya ikan nila langkah demi langkah Namun sebelum kita masuk ke topik utama Jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasinya Ikan nila merupakan ikan air tawar yang sangat mudah dibudidayakan Karena ikan ini mampu dengan cepat beradaptasi dengan keadaan lingkungannya Serta cukup kuat terhadap gangguan penyakit yang biasa dialami oleh jenis ikan air tawar lainnya Perawatannya yang mudah dan biayanya yang cukup murah Serta hasilnya yang relatif menguntungkan Sehingga budidaya ikan nila dapat dijadikan usaha baru yang sangat menjanjikan Walaupun mudah dalam membudidayakan ikan nila Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum serius terjun di dunia budidaya ikan nila Tahapan pertama yang perlu kita siapkan adalah persiapan kolam Ada beberapa jenis kolam yang pada umumnya dijadikan media untuk budidaya ikan nila Antara lain kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, dan kolam jaring apung Dari berbagai jenis kolam yang ada Tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Sehingga untuk memilih jenis kolam yang akan kita bangun Setidaknya disesuaikan terlebih dahulu dengan keadaan tempat dan modal yang kita miliki Selain itu, kolam yang kita bangun diusahakan berada di luar ruangan dan mendapatkan sinar matahari secara penuh Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi kita Karena sinar matahari sangat membantu alga, pelanton, dan tumbuhan air lainnya dalam proses fotosintesis Fotosintesis merupakan proses di mana tanaman hijau menggunakan energi matahari Untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat Dengan maksimal proses fotosintesis, maka kebutuhan ikan nila akan oksigen akan terpenuhi Tahap kedua, menentukan sistem kolam pemeliharaan Setelah selesai pembuatan kolam, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah Menentukan sistem yang akan kita aplikasikan pada kolam kita Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pemudidaya ikan nila dalam mempersiapkan segala sesuatu Baik kebutuhan atau peralatan selama proses pemeliharaan Ada beberapa sistem kolam yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman Antara lain sistem air tenang, sistem air deras, sistem filterisasi, sistem bioflop, sistem sirkulasi, dan masih banyak sistem kolam lainnya Tahapan ketiga adalah pemilihan benih yang berkualitas dan sehat Benih merupakan salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan membudidaya ikan nila Karena tidak semua benih mempunyai laju pertumbuhan yang baik Sehingga hal ini dapat mempengaruhi masa panennya Kalau kita menebar benih ikan nila apa adanya Yang dikhawatirkan adalah benih tersebut berasal dari indukan yang mempunyai gen kerdil Sehingga kita akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pembesarannya Selain itu, benih yang mempunyai gen kerdil akan lebih banyak menghabiskan pakan Sehingga biaya produksi bertambah dan mengurangi keuntungan yang kita dapat Oleh karena itu, bagi teman-teman yang akan memulai budidaya ikan nila Sebaiknya carilah benih yang berasal dari gen indukan berkualitas Atau indukan yang telah mendapatkan sertifikat resmi dan dalam keadaan sehat Tahapan keempat adalah menentukan padat tebar Banyaknya padat tebar harus disesuaikan dengan sistem yang kita gunakan Karena apabila kita menebar benih melebihi kapasitas dari sistem kolam kita Maka akan menimbulkan permasalahan selama proses pemeliharaan Seperti ikan akan terhambat pertumbuhannya Ikan akan mudah terserang penyakit Dan ikan akan mudah stres dan mati karena kekurangan oksigen Dari pengalaman dan referensi yang saya dapatkan Untuk padat tebar masing-masing sistem sebagai berikut Yang pertama, untuk sistem air tenang dapat ditebar benih sebanyak 25 hingga 50 ekor per meter kubiknya Hingga masa panen Yang kedua, untuk sistem air deras dan sistem filterisasi Dapat ditebar sebanyak 50 hingga 70 ekor per meter kubiknya Hingga masa panen Yang ketiga, sistem bioflok dan sistem sirkulasi Dapat ditebar sebanyak 100 hingga 150 ekor per meter kubiknya Hingga masa panen Tahapan kelima adalah menjaga kualitas air Ada istilah Sebelum memelihara ikan Maka peliharalah terlebih dahulu airnya Karena kualitas air akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila selama proses pemeliharaan Kualitas air kolam setidaknya harus memenuhi beberapa syarat Antara lain Yang pertama, air harus terjaga dan terhindar dari berbagai pencemaran oleh berbagai zat beracun Yang kedua, menghindari amoniak yang berlebih dengan cara mengganti air secara rutin Yang ketiga, nilai pH air berkisaran antara 6 hingga 8 Yang keempat, suhu air antara 25 sampai 30 derajat celcius Dan yang kelima, kadar oksigen yang terlarut dalam air harus mencukupi kebutuhan ikan yang ada di dalam kolam Tahapan keenam adalah kebutuhan pakan ikan Kebutuhan pakan ikan nila setiap harinya kurang lebih sebanyak 3% dari bobot tubuhnya Untuk menentukan jumlah pakan agar lebih efektif Sebaiknya lakukan penimbangan sampel beberapa ikan secara acak setiap 2 minggu sekali Lalu cari bobot rata-ratanya dan kita kalikan 3% Kemudian untuk menentukan banyaknya pakan yang akan kita berikan setiap harinya Maka perlu kita kalikan dengan jumlah ikan yang kita pelihara di dalam kolam Selain itu, pakan yang kita berikan harus mempunyai kandungan protein sebesar 30% Serta melakukan pembibisan dengan vitamin dan probiotik Dengan tujuan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi ikan yang tidak didapat dari pelet Tahapan ketujuh, pencegahan hama dan penyakit Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan resiko hama dan penyakit yang menyerang ikan nila Karena bila hama dan penyakit sudah menyerang, maka biaya penanggulangannya akan lebih besar Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan hama dan penyakit ikan nila Antara lain Yang pertama, lakukan secara rutin pemberantasan hama baik secara mekanis maupun biologis Yang kedua, mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antara ikan secara langsung Dengan jarangnya populasi, kadar oksigen terlarut dalam air, kolam akan lebih banyak Yang ketiga, berikan pakan dengan takaran yang tepat untuk menghindari terjadinya penumbukan sisa pakan di dasar kolam Sisa pakan akan membusuk sehingga menurunkan kualitas lingkungan kolam dan menjadi tempat perkembang biarkan bibit penyakit Yang keempat, lakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat penebaran atau pemindahan antar kolam Agar ikan tidak terluka yang memicu infeksi penyakit Yang kelima, pengurasan dan pergantian air secara rutin Atau pergantian air apabila sudah terlihat ada tanda-tanda kualitas air sudah sangat menurun Demikian yang bisa saya bagikan dengan teman-teman Berkaitan dengan panduan budidaya ikan nila langkah demi langkah Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh